Halo, selamat berjumpa kembali dengan tutor Anda dengan topik sejarah animasi Seperti kita ketahui, animasi adalah 100% kemampuan berpikir dan dengan demikian sintesis gerakan melalui penggunaan fragment berururan waktu menimbulkan ilusi yang menakjubkan dan terbuka untuk dimanipulasi dengan cara yang luar biasa Dalam sejarah animasi, pada awal perkembangannya kita akan belajar tentang asal kata dari kata animasi itu sendiri Kata animasi berasal dari kata anima yang dalam istilah latin artinya jiwa atau roh Sedangkan kalau mereka adalah kata kerja, maka artinya adalah untuk menghidupkan Berikutnya adalah automata merupakan sejarah animasi di awal perkembangan di mana automata ini adalah sebuah upaya untuk meniru kehidupan dengan cara mekanis dalam bentuk hidrolik penometrik Karya automata pertama yang tentunya populer adalah Android di mana Android ini adalah sebuah tokoh yang merupakan sosok dibuat benar-benar mekanis yang mensimulasikan manusia atau hewan yang hidup yang beroperasi dengan tindakan yang tampaknya responsif Yang pula diakini telah dibangun oleh Hans Buhlman dari Nuremberg pada tahun 1535 Kemudian yang terkenal dan spektakuler dari semua automata yang telah bertahan sampai hari ini adalah The Witter The Witter ini adalah diproduksi oleh Virajek Quetros 1771, 1790 dan puterannya Harry Lewis dari Genewa Kemudian sejarah animasi berikutnya adalah Gerak Sintesis Di mana gerakan ini adalah animasi merupakan serangkaian gambar statis yang sebenarnya mendahului penemuan sinematografi Kemudian satu perangkat dari sejarah animasi yang menunjukkan efek ini adalah disebut dengan Thaumatrope atau Thaumatrope karya dengan paten untuk tiga orang yang berbeda yakni Dr. Pitten dari London Dr. Peter Roget dari London dan pisau kawan John Ayrton dari Paris Diketahui bahwa Paris telah menggunakan perangkat ini untuk menunjukkan penelope di Royal College Physician pada tahun 1824 Nah ini adalah gambar dari Thaumatrope di mana gambar ini terdiri dari sebuah kepingan cakram disk dengan gambar yang dilukis pada setiap sisi Jadi ketika disk itu berputar dengan menarik tali yang digulung gambar dikombinasikan di mana gambar burung di salah satu sisi disk akan muncul di kanan kosong di sisi lain Thaumatrope berasal dari kata Yunani untuk hal-hal yang berubah Thaumatrope berarti menacubkan karena itu Thaumatrope adalah sebuah keajiban Berikutnya sejarah animasi adalah mainan optik Jadi pada tahun 1832 dua hal baru yang penting dari pemanfaatan kegigian efek penglihatan telah ciptakan secara simultan dan independen pada tahun ini Adalah Aldousia Flights Adalam Yaitu jadi Belgia yang menciptakan mainan Penakitiskov Yang nanti untuk melihat atau menipu Sementara Prof. Ritter Von Stemmler dari Vertical Institute Wiena Australia Menyebut penemuannya dengan Stroboskov Atau penampakan Box Feuer Nah ini adalah Stroboskov Atau penampakan Box Feuer Mainan ini memiliki tis yang membawa urutan gamar-gamar Gamar ini diletakkan pada sebuah cintin di keliling lingkaran Ketika tis itu berputar Gamar-gamar yang dilihat melalui celah kecil Yang dilobangi seperti teropong Sehingga gamar yang dilihat Seakan-akan bergerak Berikutnya sejarah animasi adalah Lentera Ajaib Jadi Lentera Ajaib ini juga sebut dengan Lentera Sihir atau Lentera Majija Jadi acara seperti Charles Raymond Di teater optik memanfaatkan Penemuan abad kejublas Yakni Lentera Sihir Nah ini adalah gambar dari Lentera Sihir Jadi Lentera ini ditayangkan pada sebuah pertemuan besar Dan penonton terpersona dengan ilusi cahaya dan gerakan Lentera Sihir atau Lentera Sihir adalah nenek moyang dari proyektor slide modern Jadi Lentera Sihir Charles Raymond ditemukan pada abad ke-17 Oke baik demikian sejarah animasi untuk topik kali ini Yaitu kami akan ulangi Awalnya adalah munculnya automata Berikutnya gerak sintesis Kemudian mainan optik Dan yang terakhir adalah Lentera Ajaib Selamat berjumpa kembali pada topik yang lainnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih